Salam sejahtera, smart partner Indonesia. Tengah-tengah, saya Kusmar Gekharyun. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tantangan pola aksi atau pola kerja. Sebelumnya, saya telah jelaskan di video sebelumnya tentang tantangan pola pikir dan tantangan pola diri. Kali ini, video ini akan saya jelaskan tentang apa yang menjadi tantangan pola aksi. Pola aksi sering kita bilang pola kerja atau juga proses. Dalam coaching program yang Anda ikuti, Anda akan benar-benar paham bagaimana Anda merubah pola kerja. Hal ini yang sangat penting karena inilah yang menciptakan hasil langsung dari aksi yang Anda ubah dalam pekerjaan sebelumnya. Yang pertama, tantangan dalam menciptakan goals. Anda tidak sangat clear dalam menentukan goals atau tujuan di bisnis, tujuan di departemen. Anda bingung bagaimana menentukan big goals. Anda tidak tahu di bisnis itu big goals di bidang apa yang harus Anda tentukan, harus Anda tetapkan dengan tim Anda. Ini salah satu tantangan sendiri. Anda akan sangat bisa mencapai hasil jika Anda bisa mendefinisikan goal, tujuan besar Anda bisa dijalankan dan diturunkan menjadi goal kecil, strategi, dan action step ke depan. Tantangan kedua, setting plan. Anda bisa menentukan goals, tapi Anda tidak bisa menyusun perencanaan. Menyusun perencanaan ternyata bukan hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Banyak hal yang harus Anda perhatikan. Banyak sinergi dari departemen lain yang harus Anda lihat sehingga Anda bisa menciptakan perencanaan yang matang. Satu perencanaan dari bisnis besar harus bisa diturunkan menjadi beberapa perencanaan di dalam setiap departemen yang Anda punya dalam bisnis. Setiap departemen punya unit kerja, beda lagi dalam menentukan perencanaan. Jika Anda punya tantangan dalam menciptakan goals, pasti tantangan kedua Anda harus hadapi juga membuat perencanaan. Yang ketiga, tantangan ketiga adalah bagaimana Anda take action. Punya goal, punya planning, tapi tidak bisa diimplementasikan. Tidak bisa dilakukan. Ini tantangan tersendiri. Jadi pastikan semua goal, semua rencana yang Anda buat, Anda punya alat ukurni. Anda punya tahapan melakukannya dengan benar-benar detail, terstruktur, dan tersistem, sehingga Anda bisa take action di bisnis Anda dari strategi yang Anda tentukan dan sepakati bersama. Yang keempat, struktur proses. Ternyata proses itu kalau tidak terstruktur, Anda tidak bisa tahu mana yang duluan dilakukan, mana yang berikutnya, mana yang harus Anda antisipasi, mana yang harusnya Anda pahami untuk Anda kontrol tetap, itu harus berjalan. Struktur proses, Anda bisa berpikir bagaimana Anda bisa memahami inti dari proses bisnis. Sehingga Anda bisa mengukur proses by proses dengan benar. Pada saat inputnya benar, prosesnya benar, outputnya juga harus benar. Inputnya sudah salah, proses sebenar apapun tidak akan menghasilkan output yang sangat bagus seperti yang Anda inginkan. Anda punya empat proses, perhatikan empat proses ini. Anda punya proses yang sangat penting, Anda harus pahami. Proses ini benar-benar ada pola dan ada tahapan yang jelas. Sehingga Anda di situ perlu standar populisional tersebut. Yang kelima, ada struktur, ada sistem. Bagaimana sistem development? Bagaimana sistem ini memiliki media yang tepat sehingga bisa diantisipasi, bisa diakses oleh tim Anda, sehingga sistem ini membantu pekerjaan. Bagaimana pengembangannya adalah bagian tersebut. Bagaimana ini selalu diukur, sehingga sistem development ini bukan selalu yang terlalu canggih, tapi hal yang benar-benar Anda butuhkan untuk mendukung pencapaian pekerjaan Anda, dan juga efisiensi dan efektivitas terhadap produktivitas yang dilakukan. Yang berikutnya yang ke-6, efisiensi dan efektivitas. Benar, efisiensi dan efektivitas ini adalah hasil dari struktur yang benar, dan sistem yang benar-benar terkontrol. Sehingga efisiensi dan efektivitas itu menjadi salah satu tantangan di dalam sebuah bisnis. Anda bisa mencapai peningkatan omset yang signifikan, tapi Anda tidak bisa membuat efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan dan proses yang dilakukan. Yang ke-7, proses konsistensi. Dari poin 1 tentang goals, poin 2 tentang setting plan, poin 3 take action, poin 4 struktur proses, poin 5 adalah sistem development, poin 6 adalah tentang bagaimana efisiensi dan efektivitas terjadi, akan sia-sia kalau Anda tidak bisa bikin menjadi konsisten. Sehingga konsisten dalam proses itu menjadi tantangan tersendiri. Pastikan 7 hal ini, Anda dapat solusinya dari coaching program yang Anda ikuti bersama saya, Kusmar Ketua. Salam sukses sejata untuk Anda. Maju terus. Ayo beresin proses bisnis Anda. Terima kasih.